kenapa? karena kamu janda kamu orang kampung padahal aku juga sama orang kampung kalau soal status apa harus jadi masalah? tanyanya tetapan matanya semakin tajam cak, gak peduli kamu gadis atau janda ini murni rasa cinta yang tulus tanpa memandang semua itu makin dalam aku menunduk andai dari awal terbit rasa suka terhadap nenek-nenek sekalipun pasti akan aku nikahi karena kamu gak tau rasa cinta ini sangat indah cak, aku juga gak pernah berpikir atau bisa memilih sama siapa perasaan ini berlabuh sama sekali gak nyangka kalau rasa yang aku miliki ini untuk kamu justru dulu aku kecewa cintaku singgah sama perempuan yang salah istri orang kata Ravka sungguh beku bibirku terkunci harus menyanggah apa lagi dia pun melanjutkan perkataannya sampai kamu bercerai pun masih saja sembunyi dengan status istri orang saking gak ada rasa itu di hati kamu tapi aku gak salahkan kamu cak itu tandanya kamu perempuan baik-baik punya pendirian yang teguh harusnya aku yang sadar diri tapi mau gimana lagi aku cinta andai kamu tau cak rasa ini menyiksa ungkapnya kemudian aku mendongak menatapnya menggigit bibir merasa bersalah pada Ravka sorot bola mata hitam miliknya semakin menghujamkan padangan terlihat pula kilatan bening berkaca-kaca mengumpulkan air mata dari bagian sudutnya aku minta maaf ucapku tak tau lagi harus memilih kata apa ketika melihat tingkahnya saat ini kamu gak usah ngomong apa-apa cak apalagi minta maaf yang salah itu Ravik kenapa bodoh sekali melepas orang sebaik kamu aku tau kok sebenarnya kamu juga suka sama aku secara aku lebih ganteng dari Ravik celutuknya sambil tersenyum buyar sudah inilah hebatnya Ravka pandai mengalihkan suasana padahal tadi keadaan begitu menegangkan saat melihat hampir ada air mata di wajahnya dengan seketika ia mengubah menjadi canda berganti canggung dan kini membuatku salah tingkah pedih banget tukasku menangkis ya meski dalam hati aku mengatakan iya tunggu saja akan ada waktunya nanti kamu suka sama aku apalagi udah gak ada penghalang antara kita Ravka mengedipkan mata kamu jangan macam-macam aku gak macam-macam cak paling minta restu dari bapak kamu bawa kamu ke pelaminan satu macam saja udah makin ngawur kamu ketusku ya Allah jika icabukan jodohku tolong hapuskan kata bukan dari hidupku seluruhnya tak tahan menahan tawa aku berlalu meninggalkannya sikap menyebalkannya tak pernah tertinggal dalam keadaan seperti tadi sekalipun selesai sholat maghrib tak buru-buru ke rumah bi'nena termenung sendiri memikirkan ucapan laki-laki yang mulai mengisi hatiku itu kenapa Ravka senekat itu mencari Ravik hanya demi memastikan hubunganku dengan mantan suamiku itu dari mana Ravka tahu alamata Ravik bertanyaan demi pertanyaan tentang Ravka bermain di pikiran aku tahu caranya memperlakukanku selama ini sangat baik ia juga tulus mengatakan cinta tanpa memandang status harusnya aku bangga dicintai sedemikian rupa sayangnya tak semudah itu aku lupakan Ravik bagaimanapun laki-laki itu sudah mengisi hatiku lebih dulu jika aku cinta pertama bagi Ravka maka Ravik cinta pertama bagiku gak akan mudah semua itu tergeser mungkin butuh waktu di sisi lain malam seperti biasa aku menginap di rumah bi'nena disana Ravka tampak sedang membantu Ani belajar aku juga sudah mengatakan padanya agar tiap malam tidur di rumahku saja Ravka pun setuju om bisa berenang gak? tanya Ani sambil menata polos bisa? kenapa emangnya? ada acara renang om dari sekolah di kolam renang umi gak bisa renang harus jaga bapak juga bapak masih sakit jadi mau minta temenin sahut Ani boleh tenang aja kalau urusan berenang om ini jago mau berenang di sungai, di danau, atau di kolam? di samudera aja om bisa yang gak bisa itu berenang di hati teh Ica tukas Ravka terkakeh aku mendelik mulai deh jurus gembelnya neng Ica bisa renang? tanya bi'nena enggak bi' jawabku ya sudah kalau gitu neng Ica ikut saja nanti sama Ravka temani Ani pinta bi'nena aku mengangguk setuju menunggu beberapa lama Ravka masih belum selesai membantu Ani belajar sedangkan mataku sudah mulai ngantuk we' bi'nena tampak ingin muntah kenapa bi' tanyaku kayaknya bibi masuk angin badan gak enak gini rasanya berat sahutnya sambil memici tengkuk bibi tidur saja dulu istirahat atau mau aku balur pakai minyak angin mau aku krok dulu belum pun bi'nena menjawab ia tertunduk lalu tertawa cikikikan Ravka menoleh ke arahku begitu pun Ani yang masih belajar menghentikan aktivitasnya umi kenapa? tanya Ani namun tak dapat jawaban bi'nena yang tadi tertunduk tambak mengangkat kepala lalu menatap tajam pada aku dengan tatapan tak suka matanya membulat besar dengan kepala diputar ke kanan dan kiri aku akan membunuhmu ucapnya sambil menuju ke arahku tunggu saja aku harus mati sontak aku terkejut ada apa dengan bi'nena? perlahan aku berisut mundur raut wajah bi'nena tampak dipenuhi amarah bola matanya tajam menatapku penuh benci menyeringai menunjukkan gigi dan memutar kepala ke kanan dan kiri rafka menarik tangan Ani pelan agar menjauh dari ibunya yang terlihat tak biasa sedangkan Ani tampak panik melihat ibunya berubah aneh umi kenapa om? tanya Ani manik anak kecil itu mulai berkaca-kaca menatap rafka mempertanyakan perubahan ibunya yang tiba-tiba om juga belum tahu saud rafka menggeleng lemah cak kayaknya bini anak surupan bisik rafka padaku belum sempat aku menjawab bi'nena meraih teko kaca berisi air yang ada tak jauh dari tempat ia duduk tangannya terangkat kejadian itu terjadi sangat cepat icak rafka berhambur ke arahku mendorong hingga aku terjengkang tertindih olehnya teko yang dilempar menghantam dinding menimbulkan bunyi bising dengan pecahan kaca yang berserakan di lantai aku memeki kaget tangan memeluk kepala menahan takut dan gemetar kamu gak apa-apa cak tanya rafka yang masih berada tepat di atasku nafasku tersengal kaget bercambur takut hingga tak mampu menjawab pertanyaannya minggir kau belum sempat aku mengatakan apapun bi'nena menarik rafka dan melempar hingga terbentur dinding laki-laki itu memekik tersunggur di lantai sambil meringis kesakitan rafka aku mencerit melihat laki-laki bertubuh kurus itu terpental ani juga sangat ketakutan melihat ibunya yang semakin beringas ia merauh memanggil bi'nena kupunduh kau bi'nena maju ke arahku ia tak memperdulikan siapapun tampaknya akulah sasarannya ada apa sebenarnya mengapa bi'nena tampak begitu benci padaku cepat rafka bangkit dan mendorong bi'nena agar tak mendekatiku hingga perempuan yang selalu bersikap lembut itu terhunyum keluar cak bapak ani perintah rafka aku masih terbelalak sulit mengumpulkan pikiran hingga tak tahu harus berbuat apa cepat cak keluar bi'nena kerasukan kunci pintu dari luar lengking rafka tubuhnya menghalang bi'nena dengan tangan memeluk istrinya mang tatang itu segera aku bangkit lalu menuntun ani dan mencabut kunci yang tergantung di pintu cari bantuan cak minta tolong warga panggilkan bapak teriak rafka dari dalam dapat ku lihat tadi sekuat tenaga yang menahan bi'nena apa rafka akan kuat melawan orang yang tengah kerasukan sendiri tangannya masih sibuk menghalangi bi'nena yang merontak ingin mengejarku setelah aku dan ani berada di luar ku kunci pintu masih dengan kepanikan aku setengah berlari sambil menuntun ani mencari bantuan tampak beberapa orang berbaju koko tengah berjalan beriringan sepertinya mereka baru pulang dari masjid mang tolong mang panggilku sambil tergopo mengambil mereka ada apa orang-orang itu tampak terkejut melihatku panik tolong panggil orang-orang bi'nena kayaknya kesurupan mang ucapanku dengan nafas terengah kesurupan orang-orang yang berdiri tak jauh dariku tampak saling tatap kami cari bantuan lalu mereka segera memutar arah kembali ke arah masjid warga kampung yang kebetulan mendengar suara kami keluar dari rumah masing-masing mendekat padaku dan bertanya ada apa aku tak bisa menjelaskan detilnya hanya berkata bahwa istri mang tatang seperti orang kesurupan aku juga meminta salah satu warga agar mencembut bapak lalu aku dan Ani berlindung di salah satu rumah warga ada apa teh Santi tampak terkejut melihatku berada di depan rumahnya bi'nena san kenapa dengan bi'nena teh tanya Santi aku menggeleng gak tau san tadi tiba-tiba bi'nena tertawa wajahnya berubah garang jawabku sambil mengatur nafas yaudah teteh sama Ani tunggu saja disini sampai keadaan bi'nena kembali normal ucap Santi mengenggam tanganku yang kemetar aku mengkhawatirkan Ravka bagaimana jika bi'nena mencelakai Ravka semoga saja warga bisa membantu Ravka menangani bi'nena taicha Umi kenapa tanya Ani sambil menangis ia mengguncang lenganku teteh juga gak tau kita tunggu aja disini ya moga aja Umi kamu gak apa-apa jawabku sambil merapikan rambut anak itu yang keluar dari kerudungnya aku takut bapak ada di dalam Ani menangis terisak bapak kamu pasti baik-baik saja ada om Ravka disana ada warga lain juga tenang ya tukasku seraya memeluknya aku sendiri bimbang memikirkan jika terjadi sesuatu hal pada Ravka pikiranku terus saja tertumbu padanya terbayang lagi wajah tenggilnya yang tak pernah bosan mengusik tak pernah lekang dari senyum dan canda tawa apa aku begitu egois selalu tak menghiraukan cintanya ada rasa sesal ketika selama ini selalu mengabaikan perasaannya yang begitu tulus meski agak frontal mengutarakan segalanya tapi ia tak pernah memaksa setitik air mata menetes jauh dirulung hati mendoakan keselamatannya apalagi ketika melihat binena sekuat tenaga melembarkan Ravka hatiku sakit ya rob selamatkan Rafa sementara itu ibu-ibu yang biasa berkumpul mendatangi rumah Santi tambah kriuh bertanya tentang kejadian tadi setelah agak tenang aku menceritakan sebisanya yang kulihat tadi aku sudah bilang kalau kontrakan itu ada penunggunya soalnya yang dulu mengontrak itu gak pernah pada betah cuma kamu aja sama keluarga binena yang paling lama tutur seorang perempuan yang rumahnya tak jauh dari rumah Santi iya mending kalian pindah saja waktu itu ani sekarang ibunya besok-besok bisa saja kamu yang keserupan icak jatuh salah satu dari mereka ingat kayak gopar juga katanya meninggal akibat penunggu rumah itu eh sudah-sudah jangan pada nakutin kasihan teh icak tukar Santi sambil mengenggam tangan korat ya sudah kalian tunggu disini aku mau lihat dulu kejadian disana salah satu warga pamit aku juga ikut timbal yang lain beberapa ibu-ibu keluar dari rumah Santi menuju rumah binena penasaran ingin menyaksikan sendiri apa yang terjadi aku tak bisa kesana karena menjaga ani dan melihat binena yang aneh saat melihatku malah takut makin menjadi jika aku kesana jam menunjukkan angka sepuluh malam rasa kantuk kehilang berganti kegundahan menanti kabar berharap binena dan rafka baik-baik saja ani sudah terlelap beberapa waktu yang lalu ia berbaring di ribaanku tetes juga tidur aja kalau ngantuk nanti aku bangunkan kalau ada yang datang kesini ucap Santi gak apa-apa san aku belum ngantuk jawabku sambil mengelus kepala ani kami sedikit bercengkrama Santi mempertanyakan hubunganku dengan Arovik ia berkata tak pernah melihat lelaki itu lagi di kampung ini rasanya tak ada lagi yang perlu aku sembunyikan aku ceritakan semua pada Santi tentang hubunganku dengan Arovik jadi teteh sudah berapa bulan dicerai kan ya Allah kenapa Arovik setega itu aku juga gak tahu san katanya dia lihat aku selingguh sama rafka astagfirullah itu fitnah namanya teh aku tahu teteh perempuan baik kenapa malah Arovik nuduh yang bukan bukan sudah lah san mungkin sudah takdir aku juga tak bisa menolak yang sabar teh moga ada jalan keluar untuk teteh dan Arovik amin san terima kasih tengah asyik bersembang terdengar suara ketukan pintu Santi bangkit untuk membuka seorang berdiri disana laki-laki yang tadi menolongku rafka masuk ajak Santi aku sama bapak kamu nyari rumah ternyata gak ada aku tanya warga katanya kamu disini tutur rafka mengampiriku ya Allah raf aku melihat wajah rafka penuh memar sudut bibirnya ada sisa bercak darah aku menurunkan ani ke bantal yang tadi diberikan Santi kenapa sampai begini wajahnya babak belur iya tadi gelut sama bin henna waktu nunggu bantuan warga makanya begini kuat banget tenaganya aku hanya sambil mengusap bibir yang berdarah bapak aku gak apa-apa kan raf gak apa-apa soalnya banyak warga yang bantu kalau tadi kan aku masih sendiri makanya aku walahan aku meminta air hangat dan kapas pada Santi tak tega melihat laki-laki yang selalu menjaga aku terluka San kamu punya obat luka enggak teh yaudah ini aja tuturku meraih mangkok berisi air hangat yang diberikan Santi aku bersihin luka kamu perlahanku sapu luka rafka dengan air hangat harusnya air dingin untuk berdakan memar tapi disini tak ada air es ada rasa sebak di dada saat melihat wajahnya penuh lebam demi menyelamatkanku meski rafka tampak tenang-tenang saja rasanya sedih melihatnya begini jangan nangis cak ucapnya enggak aku berpaling menyembunyikan air mata aku enggak apa-apa kok ucapnya binena gimana tanya aku mencoba mengalihkan perasaan aneh ini alhamdulillah aku sama bapak kamu dibantu warga bisa mengatasi binena kenapa sebenarnya binena raf aku juga belum tahu cak tapi kamu enggak usah khawatir binena sekarang udah seperti biasa terus bapakku dimana masih di rumah binena mau kesana sekarang aku menolai karaani yang tampak pulas aneh biar aku gendong ucap rapkah aku selesaikan dulu ini tuturku melanjutkan menyapu lepas pada bibirnya yang terdapat bercak darah sakit enggak tadi sakit tapi pas liat kamu lalu sembuh ia tersenyum jangan bercanda aku sedih lihat keadaan kamu begini apa itu rasa sayang bukan sanggaku udah kita bawa aneh pulang aku mengangguk mengerti belum sempat bangkit pandangan kami bertemu agak lama tak berpaling ada suatu rasa di dalam sini rasa yang bergelora apakah ibah atau kasihan atau rasa yang lain entahlah makasih cak untuk udah sayang sama aku tuturnya terkeke ah rafka kamu itu emang menyebalkan tak pernah menyerah siapa juga yang sayang sama kamu gr cetusku itu kamu nangis dan sedih lihat aku babak belur begini kan jadi kalau santinangis lihat kamu begini kamu juga nyangka dia sayang sama kamu gitu cacarku menampik kata-katanya aku tahu raf rasamu tak terbendung tapi aku masih harus menyiapkan hati mungkin aku emang egois masih menunggu sesuatu yang tak seharusnya sedangkan cinta di depan mata kubiarkan begitu saja rafka malah terbahak dan berbaring diri baanku tanpa izin eh eh apaan ini bangun raf bangun aku gelagapan dengan tinga rafka yang mulai menyebalkan terima kasih cacark wajahnya menengadah matanya lekat menatapku kamu berani banget sih kayak gini ini rumah orang gimana kalau santimikir yang bukan-bukan nada suaraku meninggi kesal dengan tinga rafka biar aja sekalipun mikir yang iya-iya juga kamu ini kan aku udah bilang kita ini bukan muhrim kamu harus bisa jaga sikap suka ya suka tapi gak gini juga kamu harus tahu apa itu dosa omelku kesal iya-iya tahu tanpa peduli ocehanku iya bangkit lalu mengambil ini dan memangkunya berjalan ke arah pintu dan berdiri di sana menunggu aku membukakan daun pintu san aku pulang dulu ya pamitku padahal nginep aja teh aku juga gak ada temen tukas hanti ia sempat bercerita tadi mengatakan suaminya pulang dua minggu sekali ada bapak di rumah aku san lain kali aja ya makasih ya aku dan rafka berjalan ke arah rumah kontrakan tampak di sana masih ramai berkumpul berbincang-bincang rafka membawa aneh ke kamar sementara aku mengambil bik nena bibi gak apa-apa tanya aku pada bik nena yang tampak lesu badan bibi sakit semua nen bibi gak inget apa-apa ya sudah bibi istirahat saja aku juga mau pulang ada bapak soalnya maaf nen bibi merepotkan ucapnya dengan suara serak menahan sedih udah bi tidur jangan lupa banyakin istighfar pesanku aku pun pulang ke rumah bersama bapak beliau akan menginap malam ini menemaniku khawatir dengan keadaanku apalagi beberapa kali pernah mendapat ancaman aku menanyakan tentang binenah pada bapak tapi bapak hanya mengatakan kalau binenah kesurupan tak mau bicara apapun hanya menyerang rafka membabi buta bapak memintaku berhati-hati orang yang pernah kerasukan seolah sudah ada jalan masuk bagi jin yang pernah menguasai untuk merasuk kembali namun jika orang itu kuat nalurinya akan melawan pertanyaan demi pertanyaan pun mulai bermain di pikiran apa yang merasuk binenah itu masih sama dengan makhluk yang pernah mengancam ku dalam mimpi lalu kenapa harus binenah dari hal kecil yang terjadi di rumah ini sampai hal sekarang di luar nalar bapak juga memintaku agar pindah saja ke rumahnya beliau juga meminta agar aku tak mengambil resiko aku mengerti kekhawatiran seseorang ayah pada anaknya tapi juga tak tega meninggalkan binenah dan keluarganya apalagi mang tatang belum pulih neng iya pak apakah kamu tadi melihat sesuatu di depan rumah ini tanya bapak maksud bapak enggak bapak cuma tanya tadi aku panik dan tak sempat melihat apapun waktu keluar dari rumah binenah entah apa yang bapak lihat seperti tengah menyembunyikan sesuatu dariku sementara itu kejadian keserupan beberapa hari lalu pada binenah membuat perempuan yang kuanggap layaknya orang tuaku itu agak murung dan tak seceria biasanya badannya pun tampak kurang sehat mau tak mau aku harus turun tangan membantu mengerjakan pekerjaan rumah binenah awalnya aku akan ikut saran bapak untuk pulang ke rumah tapi melihat keadaan binenah seperti itu aku tak tega meninggalkannya selain padaku dan rafka tak ada yang bisa saya jadikan sandaran aku juga sudah menganggap binenah layaknya ibuku sendiri tak mungkin juga binenah mengandalkan rafka untuk mengurus urusan rumah sedangkan ia juga harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga mangtatang sehari-hari jika dikata takut jelas ada rasa khawatir jika teror makhluk itu mengejarku lagi aku belum menemukan jawaban siapa dalang dibalik semua ini apa maksud dan tujuannya padaku hingga harus melibatkan jin untuk menjelakaiku sembat aku berpikir ini ulah rofik dan keluarganya tapi aku tak boleh berpikir sejahat itu takutnya malah itu cuma pikiran buruku saja dan akhirnya menjadi fitnah raf gimana kalau kamu carikan kontrakan lain untuk keluarga binenah usulku pada laki-laki kurus itu ia baru pulang kerja belum masuk dalam rumah aku sudah menanyainya kegusaranku pada keluarga mang tatang tak kalah besar sebelum terjadi hal yang tak diinginkan aku harus berdiskusi dengan rafka untuk mencari solusi pindah kenapa tanyanya yang masih duduk di atas motor iya membuka helm dan meluruskan padangannya ke arahku aku khawatir kejadian waktu itu ada hubungannya sama rumah ini jadi menurut kamu rumah kontrakan ini ada hantunya iya bapak pernah bilang raf kalau ada yang mengincarku ingin balas dendam padaku aku sendiri sebenarnya kurang percaya tentang penghuni-penghuni yang aku tahu malu kaib itu ada termasuk jin yang sukanya mengganggu dan menyesatkan dan juga tentang jin kiriman yang bertuan tapi ternyata bukan hanya mengincar aku saja malah merasuki binela juga terangku mengatakan saja semua pada rafka kamu diincar rafka semakin lekat menatapku inginkan sebuah jawaban iya raf aku juga gak tahu siapa orang yang menyimpan dendam sampai meminta agar jin agar mencelakaiku astagfirullah kok kamu baru cerita sekarang cak tanya rafka agak kesal emang wajib ya cerita sama kamu cak aku tahu aku ini bukan siapa-siapa bagi kamu tapi kalau untuk menyangkut keselamatan kamu aku mohon cak mulai sekarang jangan sembunyikan apa-apa dari aku pindah rafka sesuatu yang terasa sejuk bagai mengalir dalam hati harus bagaimana mengartikan rasa sebenarnya yang begitu indah ini dan membuatku candu ya membuatku kadang ingin berlama-lama jika dekat dengannya pokoknya nanti kamu tolong binena carikan kontrakan lain aja ya pintaku mengalihkan pembicaraan tadi jika sudah membicarakan perasaan laki-laki yang selalu mencari posisi di hati ini aku kadang jatuh ibah karena belum juga mampu memberinya kepastian ya sudah nanti kalau ada waktu aku lihat-lihat kontrakan mama barangkali ada yang kosong tuturnya terus kamu mau ikut pindah juga tanyanya kemudian enggak lah kalau binena udah pindah aku pulang ke rumah bapak sahutku aduh jauhan dong kita kalau rafka tampak kecewa emang kenapa kalau jauhan kita enggak ada hubungan apa-apa juga kok sahutku datar tapi aku punya ikatan batin yang kuat sama kamu ah mulai deh aku mendelik kapan kamu buka hati untuk aku cat lirihnya aku tak suka jika dia sudah membahas hal ini bisa gak sih jangan bahas itu sekarang aku melenggang meninggalkan rafka dan masuk rumahku tanpa menghiraukannya yang masih mematung di luar tiap kali rafka mengajukan perasaannya saat itu juga hati ini terasa sesak tak mampu terlalu lama melihatnya mengharap sementara itu masih menjadi pertanyaan tentang jin yang merasuki Biknena adakah itu jin suruhan atau jin yang memang sengaja mengganggu tapi aku yakin Biknena bukan orang yang lemah namun jika diingat lagi apa yang dikatakan warga kampung mengenai kejadian sama yang pernah menimpa itu menimbulkan tanda tanya untukku aku memang belum pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri tentang makhluk yang sering jadi desah sesus itu di rumah ini malah yang sering ku dengar dari bapak dan kakek ku dulu hanya bercerita tentang bangsa jin mereka memang ada dan hidup berdampingan dengan manusia hanya berbeda alam dan ada batas yang tak mudah untuk ditemu sesukanya kecuali dengan perantara karena manusia bisa membeli jin dengan perjanjian bisa untuk urusan mencari harta hingga mencelakai orang sebenarnya tak mudah juga bagi jin mencelakai manusia tanpa sebab dan mereka biasanya menunggu kita lengah dan lemah itu sebabnya kita harus selalu berzikir mengingat Allah iman manusia itu naik turun hal itu pula yang sering dimanfaatkan oleh makhluk sebangsa jin untuk mengganggu sebab itu tiap hari kita perlu meningkatkan dan menetapkan iman kita agar tak mudah goyah agar tak terhasut dan tergoda rayuan jin dan syaiton hingga ikut bisikan mereka rafka sudah mencari kontrakan di tempat milik ibunya tapi katanya belum ada yang kosong jika begitu aku pun tak tega meninggalkan keluarga binena akhirnya tetap bertahan di rumah ini ikhtiar selalu memohon perlindungan Allah di sisi lain malam itu aku membantu Andi belajar meski tak ada tugas karena hanya tinggal menunggu pembagian rapor tapi anak binena itu sangat rajin belajar taica antar ke warung yuk ajak Ani mau apa ke warung tanyaku pengapus aku hilang aku mau belajar kalau gak ada pengapus susah nanti jawabnya yaudah ayo kami berdua keluar dari rumah tampak depan rumah kontrakanku gelap tak ada lampu menyala padahal tadi sebelum ke rumah binena aku menyalakan lampu lebih dulu hanya ada penerangan samar dari lampu rumah warga yang agak jauh dari rumah ini aku berjalan di depan rumahku dan mengetuk pintu rafka menyembul dari dalam membukakan pintu kok gelap cak lampu luar gak nyala ya tanya rafka baru ingin aku tanya soal itu padanya mati kayaknya udah rusak mungkin aku juga mau kuarung sama Ani sekalian aku beli lampunya nanti kamu pasang ya pindahku mau aku temenin gak gak usah lagian sama Ani kok sahutku aku pun pamit pulang dari warung aku tercekat melihat sesuatu di depan rumah keadaan di luar yang samar kebetulan memang lampu luar hanya ada satu yang menyinari dari teras rumah binena itu juga cuma lampu lima watt berwarna kuning dan kini lampu yang hanya satu-satunya itu mati membuat gelap seluruh halaman rumahku dan binena aku terhenti tepat di depan rumah binena menajamkan penglihatan ke arah sesuatu yang berada di depan rumahku ingin lebih jelas apa yang ada di sana ada apa teh tanya Ani aku menghentikan menatap ke arah rumahku gak ada apa-apa ayo kita masuk tiba-tiba sesuatu yang ada di depan rumahku itu bergerak tampak seperti seekor anjing tengah bersantai di depan rumah tapi bentuknya lebih besar dari anjing apa itu aku melihat ia melirik membuatku sangat terkejut matanya merah saga dengan sorotnya yang tajam segera membawa Ani masuk dan mengunci pintu aku menelpon Ravka memintanya agar melihat keluar rumahku kamu lihat sesuatu gak di luar tanya aku ditelepon enggak aku gak lihat apa-apa saudara Ravka masa sih aku masih tak percaya sedangkan yang tadi kulihat di luar sangat jelas seperti seekor anjing atau harimau benerin aku sekarang di luar jawab Ravka tak lama ia datang ke rumah binena emang kamu lihat apa tanya Ravka ia mematikan ponselnya dan memasukkan ke dalam saku celana aku gak yakin bentuknya kayak anjing gitu ada kakinya empat tapi kalau anjing gak segede gitu sih biasanya ucapku Ravka tambak heran mendengar penjelasanku kamu yakin bersambung nantikan lanjutannya hanya di fakta secara terima kasih kak Aisyah terima kasih teman-teman nantikan kelanjutannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di fakta secara alhamdulillah selamat menikmati